... Memperingati hari ulang tahun ke-67, Bank Sumsal Babel atau BSB menggelar beragam kegiatan seperti tali kasih, santunan anak panti asuhan, syukuran masjid, hataman al-Quran, dan tausiyah agama. Acara yang mengusung tema Maju Bersama Wujudkan Inovasi Berkelanjutan ini dihadiri tidak hanya manajemen BSB dan seluruh pegawainya. PJ Gobernur Sumatera Selatan, Alan Setiadi, dan Kepala UPD terkait juga tampak hadir. Direktur Utama Bank Sumsal Babel, Ahmad Syamsuddin menyampaikan bahwa usia 67 tahun merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan dan peluang bagi BSB. BSB sudah mengalami banyak kemajuan, namun dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun para nasabah, tetap sangat dibutuhkan. Terutama di tengah pesatnya perkembangan digitalisasi saat ini, kami berharap bisa bermitra dan bertumbuh bersama. Usia yang semakin matang membawa banyak pencapaian, baik dari sisi modal, laba maupun dana pihak ketiga. Di hari perayaan hari ulang tahun Bank Sumsal Babel ke-67, Bank Sumsal Babel meresmikan Masjid Babu Salam Sabil Barokah atau BSB. Masjid Babu Salam Sabil Barokah yang berarti, pintu gerbang menuju jalan berkah. Dibangun dengan desain unik tanpa kubah, melainkan dengan atap berbentuk tanjak sebagai simbol penghormatan kepada tanah tempat Bank Sumsal Babel beroperasi. Hari ini, tanggal 6 November 2024, merupakan komen istimewa bagi kita semua, terutama bagi pesenian, dengan rasa syukur yang mendalam, kami mengatakan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, termasuk buat-buat gubernur, buat-buat senior sekitar kami yang ada di sini, pak Raga dan seni, kemarin kita juga lakukan kegiatan gunung darah, kegiatan hija ke pakar musim yang suka kami, dan juga ke pakar pahlawan, serpemidus dan kegiatan uji yang dilakukan di kabang-kabang. Sekali ini kita lakukan syukuran masjid, adikasi atau peraturan, nanti ada cerah agama, itu sudah mulai berjalan dengan baik dan tidak pancang, kemudian dia bisa menaik, mendorong bagaimana perekonomian dimaksud-maksud-maksud-maksud ini, bisa berkembang, bisa lebih maju, ujung-ujungnya adalah bagaimana lapang kegiatan utama, ekonomi tubuh, masyarakat, rakyat, dan sejajar. Masyarakat sejajar, insya Allah akan dekat dengan tugas. Jadi aku ceritakan, jadi mungkin ini juga punya yang penting bagi kita. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, penting bagi kita, melihat beberapa statistik dan data-data, saya cuma hanya mengingatkan, kita di antara bang, yang dotasi seperti ini itu, kita lumayan baik. Tetapi, ada yang lebih baik di atas itu. Dan kita tidak memimpin untuk menjadi baik. Terima kasih.